Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inti, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tarik Halilintar dan Aliah Masaid resmi menjadi suami istri hari ini, Jumat 26.7.2024. Hal ini menjadi momen bahagia bagi pasangan tersebut dan juga keluarga, salah satunya adalah Muji Masaid, wali nikah alias sebagai pengganti Aji Masaid yang sudah meninggal dunia. Muji Masaid mengatakan, dirinya merasakan kebahagiaan yang luar biasa lantaran melihat keponakannya sudah menemukan jodohnya. Selain itu, Muji juga merasa haru karena menjadi wali nikah menggantikan almarhum kakaknya. Muji Masaid mengantarkan dan melepas Aliah untuk dipersunting oleh Tarik. Muji pun mengingat masa-masa saat Aliah masih kecil. Namun, kini keponakannya itu sudah tumbuh dewasa dan menemukan pasangan hidupnya. Sebagai paman, merasa waktu berlalu cepat banget, buat aku berpikir kok bisa waktunya jadi cepat. Aku melihat waktu itu mereka masih kecil, lari-larian ke sana kemari, tetapi sekarang sudah serius punya pasangan. Saya ikut bahagia, kata Aji Masaid di Hotel Raffles Jakarta, Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Muji Masaid mengaku diminta Aliah Masaid untuk menjadi wali nikah saat pernikahan anak Reza Artamefia tersebut dengan Tarik Halilintar. Aliah sudah ngomong sama aku untuk menjadi wali nikah dan perwakilan dari keluarga perempuan. Begitu diminta, saya bilang ke dia, yes, I will dotat, ujar Muji Masaid. Sebagai paman, dirinya berharap adik kandung atau Halilintar itu bisa seperti sosok mendiang ayah Aliyah, Aji Masaid. Aji orangnya selalu sayang sama anak-anaknya. Dia sebagai family man, dia habis kerja dia langsung pulang untuk bersama anak-anaknya. Buat aku, semoga Tarik bisa mengganti peran almarhum Aji. Family man itu yang paling penting, pungkasnya. Jadi bagaimana menurut Anda?